COVID-19 ini adalah senjata biologis yang digunakan sebagai senjata pemusnah masal Connie juga menyebut dari pernyataan mantan perwira Intelijen Central Intelligence Agency atau CIA Philip Giraldi yang mengatakan bahwa COVID-19 bukan terjadi secara alami Melainkan melalui mutasi genetik Giraldi menyebut virus mematikan itu sengaja diproduksi di laboratorium oleh Amerika Serikat Bekerja sama dengan Israel Amerika Serikat sengaja membuat virus itu untuk menghancurkan China dan Iran Yang merupakan musuh terbesarnya Lebih lanjut, Connie membeberkan senjata biologi memiliki daya tarik untuk digunakan karena sangat murah Medasarkan data, dia menyebutkan 1 km persegi serangan senjata biologi hanya berkisar 1 USD Selain itu, senjata biologi dinilai tidak mudah dideteksi Baik dengan X-ray ataupun anjing pelacak sekalipun Serta sangat mudah untuk diangkut Sedangkan senjata konvensional memerlukan biaya 2.000 USD Senjata nuklir 800 USD Dan senjata kimia 600 USD Iran sendiri berada di ambang kekacauan akibat webah virus corona Bagaimana tidak sebanyak 8% anggota parlemen Iran ternyata tertular virus SARS-CoV-2 dari penyakit COVID-19 Sebanyak 23 dari 290 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Iran atau Majelis dilaporkan positif tertular virus corona Parlemen langsung ditangguhkan tanpa batas waktu dan anggotanya diminta untuk berhenti bertemu dengan publik Iran memang menjadi satu-satunya negara yang memiliki banyak pejabat pemerintah yang terinfeksi virus corona Wakil Presiden Masome Ebtekar Wakil Menteri Kesehatan Iraj Harirci Kepala Badan Darurat Nasional Pir Hossein Kholifan Dan Kepala Komite Keamanan Nasional Parlemen dan Hubungan Luar Negeri Mojtaba Zolnur Dinyatakan positif terkena virus corona Bahkan penasehat utama Ayatullah Ali Khomeini Yaitu Muhammad Mir Mohamadi Meninggal akibat tertular virus tersebut 3. COVID-19 sengaja diproduksi oleh Illuminati untuk memulai ekonomi big start Sehingga menguntungkan orang-orang terkaya di dunia yang berada di balik World Bank dan IMF Menurut YouTube channel dari Astronachi International COVID-19 ini memang sengaja diproduksi dan diedarkan untuk membuat kekacauan dan kerugian ekonomi secara global Imbasnya banyak sekali harga saham yang anjlok dan banyak investor menjualnya dengan harga murah Selain itu dengan merebaknya wabah COVID-19 ini Mau tidak mau akan memukul banyak negara bahkan dunia menuju ke kerugian ekonomi Akibat tersedotnya banyak biaya untuk merawat warga yang sakit Dan dirumahkannya banyak pekerja untuk mencegah penularan COVID-19 lebih lanjut Efeknya banyak perusahaan akan mengalami kerugian dan menurunnya pendapatan negara Akibatnya mau tidak mau resesi atau perlambatan ekonomi akan dipredisikan benar-benar terjadi Dan negara-negara di dunia akan membutuhkan hutang untuk membangkitkan kembali perekonomian di negara mereka Tentu saja kemana lagi negara-negara yang merugi ini akan berhutang jika bukan ke World Bank dan IMF Sedangkan World Bank dan IMF yang menjadi bagian dari PBB sendiri memiliki penyokong dana dibaliknya Dan disinyalir adalah Illuminati Dimana Illuminati sendiri adalah perkumpulan rahasia yang tidak terekspos oleh media Dimana besertanya sebagian adalah para konglomerat dunia dan diisukan menjadi dalang dibalik revolusi Perancis Perang Dunia I dan Perang Dunia II Selain mendapatkan banyak keuntungan dari bunga pinjaman Illuminati juga disinyalir akan mendapatkan banyak keuntungan dari harga-harga saham yang jatuh Dimana mereka bisa membelinya sekarang dengan harga yang murah Dan menjualnya kembali saat harga sudah tinggi Yakni ketika perekonomian global telah kembali pulih Bagi penganut teori konspirasi Sudah tidak asing lagi bahwa Illuminati adalah sebuah organisasi rahasia Yang berisikan anggota dari beragam profesi Mulai dari petinggi negara, konglomerat-konglomerat terkaya di dunia Hingga artis-artis kelas dunia Tujuan dibuatnya Illuminati ini tentu saja untuk menyejahterakan kepentingan-kepentingan anggotanya Dan menguntungkan orang-orang di dalamnya Konspirasi terbesar adalah membuat dunia menjadi satu tatanan baru atau New World Order Dimana nantinya di dunia ini semua negara dan wilayah akan berada di bawah satu komando atau kepemimpinan Tidak ada lagi perebutan kekuasaan internasional Jika itu terjadi, tentunya akan mudah bagi anggota Illuminati mengontrol dunia Dan mencetak kekayaan sebanyak-banyaknya dari seluruh belahan dunia Untuk melancarkan maksud mereka ini, maka dibentuklah organisasi persatuan dunia yang kita sebut sebagai PBB atau persatuan bangsa-bangsa Yang awalnya didirikan oleh Amerika, Inggris, dan Uni Soviet PBB sendiri memiliki beberapa suborganisasi lebih kecil diantaranya World Bank dan IMF Yang mengurus segala hal berkaitan dengan perekonomian dan perputaran uang di dunia Konglomerat-konglomerat anggota Illuminati sendiri seperti Rochelle dan kawan-kawannya Dilansir menjadi pendana bagi World Bank dan IMF Jadi, apapun kegiatan yang dilakukan oleh World Bank dan IMF Tentunya akan membawa keuntungan bagi para konglomerat ini Termasuk program pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan pasca meredahnya wabah virus corona ini nantinya 4. COVID-19 ini sebenarnya sudah ada antivirus atau vaksin Masih mengacu pada penjelasan dari video yang diunggah oleh Astronaci Astronaci sangat yakin COVID-19 sebenarnya sudah ada obatnya Illuminati bukanlah sekelompok orang yang bodoh yang menciptakan kekacauan global Demi tercapainya ekonomi big start yang menguntungkan mereka Tanpa mereka membuat vaksin atau obatnya Astronaci sangat yakin bahwa COVID-19 ini sudah ada obatnya Hanya saja masih ditahan peredarannya menunggu supaya dunia benar-benar kolaps Dan terjadi kerugian dan kejatuhan besar-besaran Dimana nanti sudah banyak negara kehabisan uang dan harga-harga saham turun hingga ke level terendahnya Ketika sudah mencapai titik dasar Barulah vaksin ini dikeluarkan untuk meredahkan kekacauan dan menyembuhkan orang-orang Dengan sendirinya COVID-19 akan menghilang seiring dengan mulai pulihnya perekonomian global Tapi tetap, masing-masing negara akan kelimpungan mencari pinjaman dana untuk memulihkan perekonomian kembali Kemana lagi negara-negara di dunia akan meminjam uang jika bukan ke IMF Lagi-lagi yang mendapatkan keuntungan dibalik semua kekacauan ini adalah orang-orang konglomerat Yang berada dibalik Illuminati yang juga menjadi penyokong dana di IMF dan World Bank Terima kasih telah menonton!